Hai yola guys kembali lagi di setiawan way guys Nah kali ini kita akan rilis murai beti guys ke kandang aferi kita nah jadi ini ada dua petinanya ya jadi biar bisa berkembang biak nah ini nih lihat guys cucak hijaunya itu itu sudah mulai berjodoh dia sudah mau makan bareng pergi kemana-mana bareng dan kemarin terakhir itu saya ngeliat betinanya sudah bawa sarang ya ya semoga aja mereka udah bisa inilah bisa berkembang biak di sini nah semoga aja juga nih dengan dilepaskannya yang betina ini bisa berkembang guys murainya jadi lumayanlah buat beli ini jangkrik ya oke seperti seperti apa ke murainya nanti ikuti terus ya guys nah ini dia guys murainya ini udah kita karantina tiga hari di kandang sini tapi kalau di bawah sudah lama soalnya kemarin itu nunggu ini ekornya tumbuh dulu kemarin ekornya apa dicabut sama yang punya sebelumnya jadi kita harus ini dulu tumbuhkan ekornya nah ini guys jadi kita lepasnya di dekat kandang jangkrik ya deket ini pakan pada pakan dia biar tahu tempatnya jadi walaupun burung sudah diadaptasi kalau dia belum dikasih tahu nanti takutnya dia bingung nyari-nyari walaupun nanti juga ujung-ujungnya tahu orang aviarinya cuma segini doang tapi lebih baik hitung lepasnya di dekat tempat jangkrik guys biar dia tahu nah sambil itu kita ambilkan jangkrik kita ambilkan jangkrik dulu guys biar dia mau ini luar ini oke dia sudah keluar guys selamat berpetualang Hai nih nih dia langsung makan nih hai 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 ya seneng banget gede-gede Hai murah yang disana itu yang jantanya langsung yang dia nggak mau deket ini yang betina malah yang mau deket ini nih nih dia merasa tersaingi nah karena dia udah jinak begini itu lebih gampang untuk diternak guys karena apa karena dia udah terlalu udah terbiasa lihat manusia jadi kalau misalkan dia pas bertelur atau mengeram itu mereka aman guys nyaman tetap maksudnya nggak merasa terganggu jadi untuk kalian yang mau ternak murai usahakan cari betina itu yang ini guys yang jinak lah tapi jangan terlalu jenak-jenak banget jenak kalau kadangnya khusus murai saja sih nggak masalah itu betinanya jenak banget soalnya kalau yang tempat saya ini diaviari kita ini ini isinya macam-macam yang burung guys nah takutnya nanti dia nggak mau ini nggak mau teritorial karena udah terlalu santai sama kita kan nah ini cucah-icu ini cucah-icu ini udah tapi kalau pas ada jatuh juga dia pasti dateng coba kita tes ya sebelum itu kita singkirin dulu guys nah biar nggak ngalangin jalan one uh just two itud coba lagi kalau dia nondak ya hai 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 ini murai deket tapi dia nggak mau dikasih ini nih nih lepasin aja dia baru mau mana lari ini yang tadi guys yang kita lepas dia langsung ini deketin sudah hilang lihat dia cari sendiri nanti juga hai 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 burung-burung disini aku semua ya guys jadi ini karena sesama burung besar sih rapur tapi kalau setiap dimasukin burung kecil itu pasti kejar-kejar nah contohnya ini ini cuma tersisa satu doang dari burung-burung kecil yang lain yang bisa adaptasi cuma dia yang lainnya udah dimakan tikus kasihan nih nih burung paling nakal ini murai nih dia kalau ada burung baru pasti dia yang paling ini Hai dia pasti gangguin burung-burung yang baru itu hai 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 dead dah nih burung Hai bertenggar disini mulu nggak mau pergi rugi Hai ketah banget sih Hai ketah banget Hai lapar hai 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 gantan aja masih jaga jarak dia nggak mau ini hai 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 kancungangan guys Hai isolet langsung di jawab Hai senurai reseh langsung dikejar deh nggak berani ngambil sendiri langsung dikejar sampai ke seles ini cak hijaunya yang betina disini yang cantanya jagain disana ini cak jenggot ini kemarin sih sudah ini guys sudah kejar-kejaran semoga aja mereka juga jodoh guys biar burung-burung yang di aviari ini ini semua menghasilkan semua maksudnya bertelur semua jadi kan nyaman guys di dalam aviari ini artinya itu ya oke guys segitu dulu ya untuk konten kita kali ini untuk perkembangan lebih lanjut kita akan cek kedepannya guys kira-kira bagaimana itu si murai beradaptasi di aviari ini guys apakah mereka akan bertarung atau akur dan bisa jodoh oke guys tetap ikuti di setiawan way ya guys tunggu konten selanjutnya oke see you next time bye bye sub indo by broth3rmax